Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Barat Subhanur melakukan kunjungan kerjanya meninjau pembangunan waterfront sambas yang berdampak longsor di area waterfront Kamis Pagi. Didampingi perwakilan Dinas PU Provinsi Kalbar, Subhanur mengajak dan melihat dampak yang diakibatkan gagalnya proyek waterfront sambas. Masyarakat desa dalam kaum menyampaikan aspirasinya melalui Komisi 4 DPRD Kalbar dan selaku anggota DPRD Provinsi Dapil Sambas, Subhanur enggan berkomentar terkait teknis masalah penyelesaian pembangunan waterfront sambas. Subhanur mengaku Gubernur Kalbar Sutarimiji pernah berjanji akan menyelesaikan waterfront sebelum masa jabatannya berakhir. Sebagai anggota DPRD Provinsi Dapil Sambas, saya tidak berani berkomentar yang pasti secara teknis tentang satu kondisi ini, kemudian masalah penyelesaian yang berkepentingkan dinas terkait, jadi minta kepastian. Karena Pak Gubernur kan ngomong Pak Sutarimiji bahwa beliau berjanji akan menyelesaikan waterfront ini sebelum masa jabatannya berakhir. kan gitu ngomong di istana dan kemudian waktu launching, beliau yang launching ini kan? Nah, oleh sebab itu kita sekarang beliau sudah habis masa jabatannya, bukannya selesai, bahkan menimbulkan masalah dan semacam bencana lah. Satu, jalan ini tidak bisa dilewati karena dulu tempat laluan masyarakat ke kampung sana. Kedua, ini roboh, tak selesai. Ketiga, efek ini cukup besar karena ada situs sejarah yang akan roboh. Masjid nanti kita ke lapangan. Darmawan Perwakilan Dinas PU Provinsi Kalbar mengatakan terkait permasalahan waterfront sudah dianggarkan dan rencananya akan diperadipakan untuk menanggulangi masalah ini. Darmawan berharap Pradipa dapat selesai pada bulan Januari dan sudah dieksekusi terkait masalah kerusakan cagar budaya. Darmawan akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Saya mau pilih lah kekadiknya PU, DPR Provinsi, DPR Provinsi terkait masalah waterfront ini. Jadi, terkait penyesuaian masalah waterfront, kita sudah mengatakan dan kemungkinan kalau tidak ada halangan, insya Allah, kita akan beradipakan. Kita akan beradipakan untuk penanggulangan ini. Penanggulangan itu sebelum keluarnya dipak, kita akan lakukan lelang. Kita akan lakukan lelang, Pak, untuk kegiatan ini kita sudah siapkan anggaran. Semuanya sudah clear dan sudah siap tayang, kita akan tayangkan. Sehingga kita akan awal Januari, kita sudah bisa insuksi. Itu terkait masalah penunggulangan ini. Kepala desa dalam kaum Gustian mengaku kecewa dengan hasil pekerja waterfront Sambas. Gustian berharap apa yang dijanjikan pemerintah Provinsi kali ini bisa ditepati sehingga rencana desa terkait desa wisata dapat terrealisasi. Tanggapannya kami sih, apa namanya, kecewa lah, Pak. Kecewa, ya? Kecewa lah. Karena yang dulunya bagus, masa macam itu jadinya, kan. Jadi kecewa. Tapi dah ada angin segar tadi yang dari OVC ngomong, dah kita mudah-mudahan lah kita berdoa, yuk bersama-sama, Pak. Kita doa bersama-sama, kita mudah-mudahan jadi. Alhamdulillah nanti di desa pun di desa pun di desa bisa merencanakan, Pak. Untuk wisata dan sebagainya adalah penambahan dari, untuk kemasukan lah udah. Ketua Komisi 4 DPRD Kalbar Subhanur bersama perwakilan Dinas PU Provinsi Kalbar, Kepala Desa Dalam Kaum dan Masyarakat meninjau dampak pembangunan waterfront yang gagal. CSMTV madahkannya.